Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir di sini, saya senang sekali. And I'm very glad to see a lot of future leaders di sini. Are you ready to become future leaders? You have to, because we have no choice. Hari ini saya akan coba share dengan teman-teman mengenai kondisi yang kita hadapi di Indonesia. Kemudian saya akan juga cerita mengenai bagaimana GE melakukan perubahan sejauh ini. Kemudian kita lakukan refleksi sebagai orang Indonesia melihat perubahan-perubahan yang ada. Dan kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan ke depan. Terutama bagi Anda, para future leaders yang harus membawa orang publik ini lebih baik. Tadi yang CV-nya ada yang kurang satu, saya pencinta sepak bola dan senang sekali Indonesia unang-nang-nang dan karboja. Sedikit menekan AIG. Perusahaan ini unik kalau menurut saya. Kenapa unik? Umurnya lebih dari 130 tahun. Saat ini bisa dihitung dengan jari sebuah perusahaan yang umurnya lebih dari 130 tahun. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan lahir besar dan mereka kemudian either diambil orang lain ataupun perusahaannya sudah hilang. Nah, GE pada tahun lahir mungkin eranya sama ketika Thomas Alva Edison memulai penemuan-penemuannya. Jadi ada lampu, kemudian... Do you know any other penemuan Thomas Alva Edison? Ada yang tahu? Dia memegang lebih dari seribu patent. Selain lampu, menurut Anda kira-kira apalagi yang diri. Temukan oleh Thomas Alva Edison. Percaya ke Anda kalau saya katakan salah satu patentnya adalah kata halo ketika mengangkat telepon. Which is seriously true. Jadi pada saat penemuan telepon, ada dua orang yang membuat telepon pada saat ini. Telepon yang kita kenal sekarang. Yang pertama Alexander Graham Bell, yang kemudian kita kenal sebagai penelengguh telepon. Yang kedua adalah Thomas Alva Edison. Nah, ternyata Alexander Graham Bell lebih dahulu mematengkan penemuannya. Nah, Thomas Alva Edison gak mau kalah. Dia orang yang pertama mengatakan kalau angkat telepon itu bicaranya halo. Karena sebelumnya gak ada standarnya. Kalau angkat telepon, gak ada standarnya. Bilang mau apa aja. Dan ternyata begitu diangkat, hello, semua orang setuju menggunakan ini. Kemudian Thomas Alva Edison mematengkan. Jadi salah satu patentnya adalah kata halo. Nah, GE dibidani oleh Thomas Alva Edison. Yang bekerjasama dengan L.U. Thompson, kemudian membuat General Electric. Dan pada tahun 18-an itu, GE mendaftarkan diri untuk pertama kali hadir dalam perusahaan saham. Amerika, Dow Jones. Nah, ada 19 perusahaan lain yang juga mendaftarkan diri. Jadi ada sekitar 20 mendaftarkan perusahaan saham di Dow Jones untuk pertama kali. Mostly adalah mirip BUMN. Jadi kayaknya kita pertama kali buka perusahaan efek Jakarta dulu, Banyakan yang mendaftarkan adalah perusahaan-perusahaan yang memegang komoditi. Jadi ada American Steel Company, American Cotton Company, ada General Dynamics, dan seterusnya. Nah, interestingly, sampai sekarang ya, tinggal masih ada. 19 lainnya, gak tau kemana. Dibili orang, musnahnya mati, dan sepede. Nah, buat saya ini menarik. Karena ini merupakan cerita survival ability. Atau bagaimana kita bertahan dalam berbagai global yang ada. Jadi, melewati dua kali perang dunia, sepuraknya. Jadi ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, bisnis kita ada di situ. Pernah dualah mesin pesawat, kemudian mesin pesawat militer, kemudian akhir-akhir bakrut, karena gak ada lagi perangnya. Pernah ada jingi military system, kemudian gak ada lagi. Jadi, waktu perang dingin, kita punya jingi aerospace. Jadi, kalau yang di level, apa, misalnya ke atas itu, dulu banyak sekali menggunakan elemennya. Bahkan, kami orang jingi selalu bilang, jejak pertama di bulan itu adalah jejaknya jingi. Karena sol setahunya Neil Armstrong, itu adalah dibuat dari jiri silikon. Sol setahunya. Jadi, yang menjejakan pertama kali itu, bukannya Neil Armstrong, tetapi produknya jingi. atau dintin, gak ada baca dintin. Nah, survivability story. Ini yang mungkin akan menjadi bahan diskusi kita pertama kali ini. Bagaimana sebuah pertahan, mampu bertahan sedemikian lama, melewati sedemikian banyak cobaan yang ada. Jadi, kita bukan selalu berada pada saat industri-nya bagus. Gak kayak Microsoft waktu pertama kali meleparkan produk gitu ya. Atau Facebook, sekarang kalau Facebook maju, sepapap. Because everybody is using Facebook, right? The market is going up. Wall GE, kita pernah going up, kita pernah jualan konsumer elektronik yang sangat baik gitu ya. Kalau Anda tanyakan ke orang tua Anda, kakek Anda dulu, itu mungkin mereka ingat perangnya GE adalah konsumer elektronik. kulkas, TV, serikah, kipas angin, dan sebagainya. Jadi, kalau Anda kemasan, kemasan roang, atau di sini di Dokjadi, di mana masak barang atik. Kalau di Jakarta, di Jalan Surabaya, Anda masih bisa dapetin kipas angin yang ada logo GE GE, yang kunding. Nah, kita melewati banyak sekali coba, sampai sekarang kita bertahan, dan menjadi sebuah perusahaan dengan nilai penjualan per tahun lebih dari 150 miliar USD. Jadi, sekitar berapa? 150 triliun rupiah per tahun penjualan kita. Dengan net income sekitar 15, sekitar 10, sampai 11, 11 persen. So, kita restitu sih bahwa kita melewati banyak sekali transformasi, dan ini adalah yang merupakan menarik barangkali bagi adik-adik, bagi teman-teman yang melakukan studi, atau pen research di sini, bahwa perjalanan sebuah perusahaan melewati transformasi itu menentukan kemampuan perusahaan tersebut untuk bertahan. Ada tiga hal yang menjadi visi saya dan teman-teman DGI di Indonesia. Pertanyaan dari dasar adalah seperti ini. Apa yang membuat kami, orang Indonesia, dari DGI di Indonesia, akan merasa bangga bekerja di DGI? Ada tiga hal. Tiga hal ini membuat kami tetap memiliki semangat saat ini, untuk terus bekerja. Yang pertama adalah, kalau kita mampu membawa teknologi-teknologi baru, bagi Indonesia. Teknologi-teknologi yang teman-teman ditemukan di sini, tetapi dibuat oleh research and development institute yang ada di luar Indonesia, di negara-negara yang lebih maju. Baik itu teknologi menghadirkan lokomotif yang emisinya lebih rendah, lebih efisien, ataupun teknologi menghasilkan mesin pesawat yang lebih efisien dan juga tinggal mahl lingkungan, ataupun menghasilkan kampung yang lebih hebat energi, ataupun menghasilkan produk-produk kesehatan yang tadinya besar, jadi bisa lebih kecil. Anda pernah lihat mesin USG? Kira-kira sebesar apa? Sebesar saya duduk inilah ya, rata-rata. Belum pernah lihat mesin USG? Mas-masnya sih gak bakalan melihat ya. Dan mesin USG itu gede. Seginilah, selesai yang gini lah duduk. Kemudian ada produknya gitu, kalau ibu hamil dilihat dari produknya, sedih, kalau lihat di jalan, di samping, sederusnya. Nah mesin USG itu kalau produk Anda dikecili, paling kecil bisa sebegian, kira-kira. Kenapa? Sebesar apa? Sebesar HP, exactly. Kenapa harus perlu sebesar HP? Karena kalau di daerah-daerah, kalau kita mau jualan mesin itu atau memperkenalkan teknologi ini ke daerah, gak bisa ini diterima oleh muskesmas. Ya kan? Begade ya, tempatnya gak cukup, listriknya gak cukup, kadang-kadang biaya membelinya juga gak ada. Tapi kalau bisa sebesar HP, ini bisa dikatongin oleh para bidang. Dan itu teknologi. Dengan teknologi itu, kita berkontribusi kepada Indonesia. So, one is to bring the technology to Indonesia. Number two adalah to bring the solution for the problem yang memang spesifik hanya di Indonesia. Kesehatan pedesaan itu spesifik di Indonesia. Listrik pedesaan itu spesifik di Indonesia. Membagi listrik tenaga batubara yang ada, selalu menggunakan batubara yang gede-gede. Nah, tetapi kalau kita bisa membuat penggunaan batubara yang low rank call, yang kalorinya lebih rendah, yang banyak akan dipakai, dan itu 70% dari pencatatan batubara yang ada di Indonesia, and then we do something for Indonesia. So, second is believing solution. And third, yang juga paling penting adalah kalau kita mampu mendevelop new talent. Future leaders. Dan kalau ini terjadi, kita bakal. Di ruangan ini mungkin salah satu ada yang akan menggantikan posisi saya di masa benar-benar. Atau menggantikan posisi bapak-bapak yang tadi dan ibu-ibu yang tadi kita perkenalkan. Itu adalah visi ini. Itu adalah yang akan membuat pengibangnya. Lakukan pekerjaan di sini. Jadi, kita akan cuma pengen jualan produk. We want to contribute to Indonesia. Di sini-nya itu ada capai-rapetihnya selain 8G. And that will make us better happy. That will make us proud to work with you. Oke, now, we will go to the continue. Dalam konteks perubahan, apa yang kita pelajari? Dan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman untuk bisa menjadi refleksi juga supaya Anda bisa melihat ini sebagai perjalanan Anda juga. Bagaimana untuk membuat Anda menjadi future leaders. First, ketika harus melakukan perubahan. Ketika Anda harus melakukan perubahan dalam diri Anda, ataupun dalam company, Anda memerlukan apa yang disebut dengan courage. Harus ada keberanian untuk memulainya. Harus mampu melakukan first step. Without it, you will not go anywhere. You just go here. Leadership, teman-teman, it's like swimming. Have a run. You cannot learn it from the book. Anda gak belajar berenang dengan membaca buku, kan? Kalau bapak saya dulu gak jari berenang, dicemplungin ke kalimu. Atau ke kalimu. Pasti bisa kau berenang. Karena dulu dikursusin berenang sama ibu saya, empat minggu gak juga ngapung-ngapung. Akhirnya bapak saya marah, dia bilang, ayo ikut sama saya, ikut sama bapak. Saya jamin dua kali ikut, kamu bisa berenang. Ya dicemplungin deh, bisa habis itu. And that's leadership. It's like swimming. You have to be there. You have to lead. Yang paling penting adalah ngelid diri Anda dulu. You cannot just read all the book about leadership and then feel that you are a good leader. You have to be there. And to be there, it needs a courage. Untuk mampu nyemplung kok kalah berenang untuk kemudian bisa melakukan proses berang, Anda harus berani. Untuk mampu menjadi good leader, Anda harus berani masuk sebuah organisasi dan melidih itu. Untuk menjadi good leader for yourself, Anda harus berani membawa diri Anda sendiri ke dalam ranah di mana Anda tidak comfort zone. Bukan comfort zone yang ada. And that you will be something. If you just feel that, go, okey lah. Gue pengennya jadi orang kaya. Aku pengennya bisa punya semuanya. Tetapi, tak apa aja lah. Saya jadi student dulu. I'm for no duty, teman-teman. Anda hanya akan berada pada level average. And this becomes a big problem to become average. Why? There are so many people on the average. Ya kan? Ibu Raya Hana adalah program manager kita untuk ASEAN, untuk kegiatan-kegiatan yang ini membediri Ibu. Beliau sebelumnya adalah HR Director untuk GE. kalau ada lamaran ke GE, jalan dulu sebelum ada email-email, itu tumpukannya bisa segini. Setiap lamaran yang ada. Bagus semuanya. And the rule is just not fair. Kenapa? Karena sebagai perusahaan Amerika, kalau kita mau nyari orang, pengennya, perusahaan Amerika. Logik dong. Ya kan? Perusahaan Amerika, perusahaan Amerika. Budayanya sama. Asik. Lalu, perusahaan perguruan tinggi yang lokal, di mana letaknya? Ya sesudah itu. Ya kan? Kemudian perusahaan tinggi yang gak terdengar namanya. Kalau GE, BTEB, UI, dan sebagainya kan terdengar namanya. Yang abal-abal ini yang gak terdengar di mana? Letaknya di mana? Ya paling bawah dong. Karena kita mau nyari orang. Nah, padahal semua orang itu tahu. Semua orang HR tahu. Pada saat Anda memilih orang, itu harus mencari terutama bukan dari CV, tetapi dari interview. yang dilakukan. Belum tentu kalau CV-nya bagus, begitu kobrol, orangnya bagus. Dan problemnya adalah we have a time to interview 200 atau 300 orang. Gak mungkin punya waktu kan. So, we have to select. Diurutin dulu, diperioreitaskan, dan di pilih. Nah, pada saat pilihan itulah dunia tidak adil. Kalau Anda, mengirimkan CV seperti orang lain mengirimkan CV. Jadi zaman saya sebelum jadi Gini dulu, proses yang sama terjadi. Ketika itu, saya bekerja di lokal company, kita nyari orang, kemudian semua orang mengirimkan CV. Sampai satu hari ada orang mengirimkan CV. Dulu bentuknya CV kotak. Back disk. Bingung. Ini apa? Orang yang lain mengirimkan CV, mengirimkan CV. Kedulunya Playbie pula lagi. begitu kita coba lihat, ternyata dengan muda, di-shoot pakai video biasa, sederhana, kemudian dia bilang, nama saya, ini saya orangnya begini, 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 sebuah itu yang lain. Dan karena itu, dia dipanggil, kemudian dia diterima bekerja. kalau kamu punya keberaniannya, tidak akan jarang. Jadi untuk melakukan perubahan, you need to have the courage to do the first step. Very important. Saya ambil cerita Melisaku, seorang anak kecil umur 9 tahun, satu hari dilihat TV, nonton acara nasional geografik mengenai polusi. Sedemikian terracuninya dia dengan acara itu, sehingga dia takut satu hari dunia akan penuh dengan polusi. Langkah pertama yang dia lakukan adalah mengirim surat kepada presiden. Ini langkah anak kecil kan standar gitu ya kok. Bagaimana yang jelasin masalah? Kalau cari orang paling gede deh, orang paling gede sama ya presiden kan. Jadi dia kirim surat kepada presiden. Pada saat itu George Bush, senior bapaknya George Bush yang kemarin ini. Suratnya sangat anak kecil. Dear Mr. President, please, bisakah Anda melakukan sesuatu tentang polusi? Aku pengen hidup sampai dengan 100 tahun dan kalau Anda mengabaikan surat ini, semua orang akan mati because of polusi. Melisaku, umur 9 tahun, dikirim ke presiden. Seperti juga presiden kita, dia presiden di sana punya kotak pos yang bisa terkirimkan. Sampai ke presiden. dibalas, pastinya enggak. But Melisa enggak berhenti di situ. Dia kirimin lagi suratnya. Berkali-kali dia kirimin, berkali-kali juga dia enggak balas. Lalu akhirnya Melisa bilang, ah, kalau gitu aku coba aja do something. So, she tried to collect all the friends umur-umur sama seumurannya dia. Kemudian mendirikan organisasi untuk mendahul pulang sampah. Jadi, pokoknya keracunan beneran. Akhirnya, kalau dia suka sesuatu kan dia terus-rusan gitu ya. Suka Barbie, dia Barbie terus gitu. Kalau suka komik silat, kayak saya dulu, sampai sekarang masih suka komik silat. Nah, itu yang dilakukan dia. Jadi, dia akhirnya mengumpulkan beberapa orang, dapat sekitar 20-30 orang, kemudian membentuk organisasi untuk berulang sampah. Botol, dibikin jadi mainan, gitu, kertas-kertas, tidak berulang. Proses berulang. Dan dia tetap kirim surat. Dan tetap enggak dibalas. So, akhir one day, one day, dia jalan-jalan sama bapaknya. Kemudian, dia bipur, papang, papang iklan yang besar teman besar sekali itu. Lalu, dia bilang kepada bapaknya, Dad, probably, Mr. President is not reading my letter because my letter is too small. Pulisan yang terlalu kecil, suatu yang terlalu kecil, kan? If somebody can make my letter that big, probably, he will read it. Jadi, dia pengen suratnya digedein, bisa ditempel di billboard iklanin, di billboard advertising. Interestingly, bapaknya merasa bahwa ini ide yang gak njelek. So, her father bilang, okay, probably I can contact somebody. Kebetulan, dia punya kenahan, he has a friend yang memiliki business, billboard advertising. Kemudian, dia tanya, eh, kalau Anda, kalau misal masang iklan, kan Anda terus-terusan masang iklan, ya, satu hari pasti ada, habis waktunya, kan kosong, sebelum ada the next advertisement. So, can you put something, can you, photopopi surat anak saya bikin jadi gede, kemudian tempel di situ. Dan temen dia bilang, oh, ya, 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 kan sebut lagi dia. Pada saat lagi kosong, kenapa gak anak saya gedein aja, karena kegede ini. Photopopi bisa besar, kemudian ditaruh, gitu, ya, ini bikin. Dan unique pula. Tertempel surat Melisa Poe di situ. Dan ternyata, ide ini diikuti oleh banyak orang. A lot of people dan perusahaan advertising company do the same thing, contact Melisa. Melisa surat itu tak gedein, tak taruh untuk jadi papan iklan ya, kalau itu lagi kosong. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, lebih dari 450 papan iklan di seluruh Amerika memasang suratnya Melisa. Dan itu berimpah pada banyaknya apalagi tolerisasinya bertambah seluruh Amerika. Karena kecil ini 10 tahun, 9 tahun. dan betul teorinya dia. Kalau gede, presiden jadi bisa baca. So, one day, the president mengirimkan balasan kepada Melisa. Dan karena Melisa udah jadi topik pembicaraan di mana-mana, gitu, jadi suratnya diantar dengan wartawan. Dari staff belum ikuti, ada wartawan pakai video, ngikutin, gitu, jadi kayak acara reality show. masuk, dateng dikasihin surat, pas pintunya di belnya dipencet, ya tiba langsung Melisa. Oh, oke. Diterima suratnya, terus ditaruh di atas kerja, dia main. Wah, pertamanya langsung kejarahannya. Eh, Melisa, aku mau ujarlah kamu dulu sebentar. Eh, kenapa? Loh, kenapa dia gak baca suratnya dari presiden? Bukan, udah setiap bulan kamu ngirim surat kepresiden dan minta jawaban dari beliau. No, I don't need that letter anymore. Loh, kenapa? Karena hari ini aja saya udah punya lebih dari 500 ribu orang anggota dalam organisasi daur bulan anak kecil saya. So, I don't need presiden support anymore. It's too late. Lalu, ditanya lah, Melisa, dalam sebuah konferensi Paris, dengan pertanyaan anak dewasa sebenarnya. saya tahu kok, yang kita lakukan ini, yang organisasi saya lakukan, menurut saya, kalau kamu lakukan ini, ya gak bakalan ngetikin polusi, gak bakalan bisa ngetikin polusi. This is small things, kan? Lalu, Melisa menjawab dengan luar biasa, dan kata-katanya ikuti banyak orang. Kata Melisa begitu, We knew we are doing small things. Saya tahu kok, yang kita lakukan ini, yang organisasi saya lakukan, adalah hal yang kecil. Tapi butuh banyak hal yang kecil untuk bisa membuat hal yang besar. The most important is to make the first step. Melakukan langkah pertama. Anda harus punya keberanian terima kasih.